Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Detak Kepri Balam. Seiring pembukaan pintu keberangkatan internasional, permohonan pengajuan pembuatan paspor baru meningkat hingga 100%. Meski telah melakukan berbagai usaha peningkatan pelayanan, namun masih banyak masyarakat yang mengeluhkan panjangnya antrian pembuatan paspor. Membrodaknya minat masyarakat Batam untuk berwisata ke luar negeri, berimpas pada jumlah pengajuan pembuatan paspor baru di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam. Bahkan saat ini jumlah pemohon naik lebih dari 100% dibanding tahun sebelumnya. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kantor imigrasi Batam membatasi jumlah pemohon maksimal 200 orang. Sementara di unit layanan paspor Harbor Bay, maksimal 100 orang pemohon. Selain itu, kantor imigrasi Batam juga menambah petugas wawancara, serta membuka pelayanan pada hari Minggu yang mereka sebut program Pasar Minggu. Dengan banyaknya pemohon pembuatan paspor baru, kantor imigrasi juga memberikan prioritas bagi wanita hamil, lansia, dan pasien yang akan beropat ke luar negeri. Jadi memang sekarang ini kita full cut petugas semua di kantor. Kecuali ada prioritas betul, karena orang sakit tadi saya sebutkan, yang gak bisa di kantor, kita harus duduk ke rumah, ke rumah sakit. Seleminya orang di kantor. Dengan jadwal yang sudah mereka ikut di layanan M-Paspor. Tanggal 12, hari Selasa, jam 1. Itu udah ada, udah ada. Dia tinggal datang aja dia, tinggal bawa HP, dia tinggal scan, di situ buka yang nanti sudah terdapat. Oh iya oke, silahkan. Jadi, dia tidak ada namanya yang datang, yang daftar saja yang datang, enggak, gak mungkin. Pasti dia ngeliat. Apa, untuk buminya sama, andriannya itu buat aplikasi. Persyaratan untuk pembuatan paspor baru yang harus disediakan oleh pemohon, berupa KTP, akte kelahiran, ijazah, akte nikah orang tua bagi anak dibawah umur, dan surat domisili. Atau dapat dilihat melalui website kanimbatam.kemenkumham.go.id yang seluruhnya diajukan melalui M-Paspor. M-Paspor sendiri merupakan aplikasi guna memfasilitasi pemohon, melakukan pra-permohonan paspor dengan mengisi formulir dan mengunggah pindai berkas ke aplikasi secara mandiri. Demikian Rizka Resinta melaporkan dari Batam.